katakanlah Allah selalu bersama Assalamualaikum terima kasih saya Allah beri kasih sayangnya Muhammad setia budi binti kamu saya nikahkan dengan Mamirotu Ubayah binti Baji Soekani Almarhum mau walinya segera kandungnya pasrah wakil dengan saya dengan dibayar Mas Kawin Rp2.033.000 wadah bin unik Rp2.023.000 wadah bin unik orang yang hafal Qur'an jadi kalau pertanyaannya kenapa kita menghafal Qur'an jawabannya ada 22 22 jawaban bukan sedikit maka saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan dengan era digital ngapain kita menghafal Qur'an lagi ingin tahu nomor ayatnya berapa suratnya berapa lama berapa buka aplikasi selesai tapi yang harus kita ingat menghafal Al-Qur'an itu mengikuti sunnahnya Nabi, sunnahnya sahabat, sunnahnya tabi'i dan seterusnya maka pastilah karena yang dihafal itu adalah karena Allah mau tidak mau Allah akan memberikan keistimewaan kepada yang hafal Qur'an itu apa keistimewaannya kalau kita ringkasannya mungkin ada 4 kali sebesarnya atau beberapa gitu yang pertama itu dia harus cerdas kuwatu zakirah orang yang hafal Qur'an itu semuanya cerdas IQ nya diatas yang kedua dialek dia berbahasa Arab pasti lebih baik kenapa karena setiap hari dia baca bahasa Arab iya kan yang ketiga yang tidak bisa dipungkiri lagi orang yang hafal Qur'an pasti dia punya ketetangan jiwa tenang Al-Qur'an ada disini ngapain kita mau apa lagi takut lagi tidak Al-Qur'an ada disini berarti Allah selalu bersama kita kan yang keempat itu yang disebut dengan Arif Ahvid Darai dia terhormat punya posisi tersendiri di dunia pun di akhirat di dunia dia menjadi ahlullah wa khasat iya kan iya ketika Nabi katakan kepada Abu Hurairah inna lillahi ahdun fi dunia Allah itu punya keluarga di dunia sahabat mendengar tanya lagi betul itu ya Rasulullah kata Nabi inna'am betul terus mereka bertanya siapa mereka ini jawab Nabi dalam riwayat itu itulah mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an di dunia siapa yang memuliakan mereka Allah akan memuliakan siapa yang menghina mereka Allah juga akan hinakan maka secara umum Al-Qur'an itu ketika di hafal dia sering kita sebutkan dia diberikan kemudahan untuk semua mau umur yang berapa anak kecil hafal remaja hafal sampai tua bangka juga umur sudah lanjut usia hafal kan kan di viralkan baru-baru ini umur 71 tahun dua orang wanita hafal Qur'an 82 tahun hafal Qur'an iya jadi tidak ada batasan karena dia tua karena ini keinginan ada Allah akan memudahkan maka dari situ orang yang hafal Qur'an pasti didahulukan kan kalau jadi imam dia duluan dimajukan pasti ada kemuliaan iya jadi dari situ jangan kita merasa apa istilahnya merasa malu kalau sudah ngapalnya sudah tua ngapalnya sudah lanjut usia tidak ada